Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV Berita pertama, Disda Kop ancam pelaku usaha yang timbun minyak goreng Pemerintah pusat melalui kemendak telah menetapkan dan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan juga para pedagang di pasar baik tradisional maupun modern Bahkan pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter Kepala Disda Kop UMKM Bagio Sarastono menjelaskan bahwa pasokan minyak goreng di Kabupaten Wonosobo cukup Akan tetapi tidak dipungkiri ada indikasi sejumlah pedagang melakukan penimpunan barang dengan tidak mau memajak atau mendisplay minyak goreng Di sisi lain juga ada indikasi konsumen alami panik bayi Berkaitan dengan itu, Disda Kop UMKM meminta seluruh pedagang yang menjual minyak goreng untuk menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat Jika ada masalah terkait dengan distribusi atau yang lainnya, untuk segera menghubungi dinas perdagangan Berita kedua, Basnas Latih Boga Bagi Mustahik Sekarisedenan Keduh di Wonosobo Basnas Provinsi Jawa Tengah membuka pelatihan Boga Bagi Mustahik Sekarisedenan Keduh di Balai Latihan Kerja Wonosobo Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk penyaluran zakat produktif Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menjelaskan, pelatihan di bidang industri Boga ini menjadi salah satu alternatif yang harus dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh para peserta Keterampilan tambahan itu bisa dijadikan alternatif memperkuat peluang ekonomi baru Ketua Basnas Jateng Kiai Ahmad Daroji mengungkapkan, sudah ada 11 macam pelatihan dan kalau dihitung sudah ribuan orang yang diberikan pelatihan Dari evaluasi yang lebih dari 80% berhasil, artinya mereka ikut berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan merupakan tujuan Jawa Tengah ini merubah Mustahik menjadi muzaki, tadinya penerima menjadi pemberi Berita ketiga, branding gerobak Miongklok dengan tutup bundengan Pemkap Wonosobo melalui Disparbut membranding gerobak Miongklok yang memiliki ciri khas peratap bundengan Miongklok sebagai kuliner khas Wonosobo belum memiliki ciri khas pada gerobaknya, sehingga sama dengan gerobak PKL yang lain Terkait hal tersebut, Disparbut menggandeng seniman dan komunitas Saba Kamulian untuk merestorasi gerobak Miongklok menjadi unik dan ada ciri khas Penggagas branding gerobak Miongklok khas Wonosobo, Sikit Budi Martono menjelaskan Dari hasil restorasi terhadap gerobak Miongklok, terhadap perubahan meliputi atap gerobak yang berbentuk bundengan Selayabor roda gerobak ada logo Wonosobo The Soul of Java dan ada ornamen tambahan gunungan Dengan branding gerobak Miongklok khas Wonosobo, pihaknya berharap akan memudahkan wisatawan pembulu kuliner semakin mudah mencari dan mendapatkan kuliner tersebut Beralih berita 4, Mall Ekonomi Kreatif hanya terima produk lokal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbut Wonosobo secara resmi mengoperasionalkan Gerbang Mandala Wisata dan Mall Ekonomi Kreatif yang menjadi tempat bagi pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif dan sekaligus menjadi lokasi produksi hasil kreasi para pelaku Kehadiran Mall Ekonomi Kreatif atau M.E.K. dirancang untuk mewadahi ide-ide kreatif masyarakat lokal Wonosobo yang dituangkan dalam sebuah karya dimana 17 subsektor yang ada di M.E.K. tersebut saling keterkaitan dan membantu satu sama lain Demi meningkatkan perekonomian lokal masyarakat Wonosobo, M.E.K. hanya akan menerima dan memasarkan produk-produk asli dari Wonosobo saja tanpa menerima produk buatan luar Wonosobo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!